. Ivan Bunawan Kasih Bocoran Pernikahan Adi Bahanza, Raffi Ahmad Komengini. Putri dari Umi Pipik dan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori, Adi Bahanza Az-Zahra akan segera menikah dengan pria pujaan hatinya yakni Egi Maulana Fikri yang tak lain adalah pemain sepak bola ternama Tanah Air. Sederet persiapan pun sudah mulai dilakukan, salah satunya tentu saja membuat baju pengantin. Desainer ternama, Ivan Bunawan dipercaya oleh Adi Bah dan Umi Pipik untuk membuat busana yang akan dikenakan saat resepsi pernikahan. Yuk, scroll untuk info selengkapnya. Pria yang akrab di Sapa Igun itu merasa senang karena bisa terlibat dalam acara bahagia keluarga Umi Pipik. Terlebih, Igun mengaku sudah lama mengenal Umi Pipik. Dalam sebuah acara televisi yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Mpop Alfa, Igun membocorkan bahwa pernikahan Adi Bah dan Edi rencananya akan digelar pada Desember 2023. Iya, dirancang sama aku. Insya Allah pernikahannya di bulan Desember nanti, kata Ivan Bunawan dikutip FIFA dari tayangan Youtube, Kamis, 24 Agustus 2023. Untuk rancangan busana pernikahan Adi Bah nanti, Igun belum mau banyak bicara. Namun yang pasti, Igun memberi bocoran bahwa Adi Bah ingin tampil berbeda di hari bahagianya tersebut. Ini sepasang pengantin yang cukup unik, karena Adi Bah ini juga punya cita-cita di hari pernikahannya memang berbeda di antara perempuan-perempuan lainnya, kata Igun. Tunggu aja di bulan Desember nanti, tambahnya. Tidak hanya Ivan, perasaan bahagia juga dirasakan Raffi Ahmad karena Adi Bah dan Egi akan segera menikah. Raffi memberi doa terbaik untuk calon pengantin tersebut agar semuanya diberi kelancaran. Bulan Desember, semoga bahagia Egi dan juga Adi Bah, Umi tipik bahagia selalu. Bagus bajunya sama Ivan Bunawan, ucap Raffi Ahmad. Ditemui di kawasan PIK, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Igun mengungkap Adi Bah adalah sosok yang kaya dengan imajinasi dan itu akan tercermin di gaun pernikahannya nanti. Adi Bah juga sudah tahu konsep pernikahannya akan seperti apa. Jadi aku bikin baju resepsi pernikahan buat anaknya. Dan aku pikir anaknya kalem ternyata imajinasinya cukup liar, kata Ivan Bunawan. Enaknya zaman sekarang kalau mau menikah bukan lagi orang tua nikahin anaknya, tapi anaknya sudah tahu konsep pernikahannya akan mau jadi seperti apa. Jadi, kalau dilihat uminya pasrah aja ngikutin kemauan anaknya, tambahnya.